selamat menikmati pada hari ini saya akan memberikan topik yang menarik Bapak Ibu webinar pada kali ini kita bagaimana harus hidup dalam sehat, aktif, dan produktif pada masa non-new normal ini Bapak Ibu kita harus tahu apa pengertian hidup sehat Bapak Ibu nah hidup sehat berdasarkan WHO yaitu suatu keadaan sejahtera yang meliputi baik fisik, mental, sosial dimana yang tertidak atau bebas dari penyakit atau kecacatan apapun kita tahu Bapak Ibu bagaimana pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi atau wabah COVID-19 atau Corona Virus pada saat ini pada saat ini banyak sekali dimana orang yang tadinya sehat terinfeksi virus Corona Virus kemudian fisiknya menjadi sakit bukan hanya fisik saja tetapi jiwa atau mentalnya juga tertekan Bapak Ibu atas karena penyakit ini kenapa? karena dia pasti akan dikucilkan disendirikan dan diisolasi yang pasti teman-teman saudara keluarganya akan takut terhadap virus ini apabila dia sudah positif pastinya nah belum lagi sosial juga akan pasti terganggu keadaan hubungan sosial betapa sangat tidak enak apabila seseorang telah terinfeksi COVID-19 ini sehingga hidupnya yang tadinya sehat menjadi tidak sehat lagi Bapak Ibu makanya dari itu saya disini mau menyarankan bagaimana tips cara hidup sehat di masa new normal ini Bapak Ibu kita juga harus tahu aktif aktif itu maksudnya kita harus tetap bergerak di masa new normal ini sebelumnya banyak mungkin pemerintah mengumumkan kita supaya stay at home work from home, school at home banyak kegiatan aktivitas dilakukan di rumah tidak di luar tetapi ingat kita harus tetap aktif setelah new normal ini kalau bisa kita harus bergerak bekerja dan melakukan fungsinya tubuh kita sebagaimananya salah satunya apa? kita banyak sekali anggota tubuh kita dan salah satunya indera kita punya indera penglihatan untuk melihat indera penciuman untuk mencium indera pendengaran untuk mendengar dan kita indera pengecapan untuk merasakan kita makanan belum lagi indera untuk kulit kita sendiri sentuhan banyak beberapa panca indera yang tubuh kita ini yang harus terus dilatih supaya kita tetap aktif supaya fungsi-fungsi organ kita juga tetap berfungsi dengan baik sampai walaupun sudah ada pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir Bapak Ibu nah kita juga selain aktif kita harus juga tetap produktif Bapak Ibu apa sih artinya produktif? kalau di sini yang saya katakan produktif adalah berdasarkan usia ada dua kelompok Bapak Ibu ada kelompok yang produktif dan kelompok usia yang tidak produktif biasanya kelompok usia yang produktif itu dimulai dari usia 15 sampai 65 tahun sedangkan kalau usia yang non-produktif biasanya usia di bawah 15 tahun atau di atas 65 tahun dimana usia-usia tersebut tidak produktif contoh satunya anak-anak pasti dia hanya bisa bermain atau orang lanjut usia dimana dia sudah lemah tidak dapat melakukan aktivitas yang berlebihan kalau di usia-usia yang 15-65 ini dimana seseorang masih enerjik semangat kuat disitulah kita harus tetap produktif jangan sampai karena kemarin kita sempat lama stay at home berbulan-bulan jangan tidak produktif karena itu membuat tubuh kita tidak sehat pastinya disini produktif kita bisa menghasilkan banyak karya dan kreativitas pastinya supaya produktif salah satunya apa pada masa pandemi covid seperti ini banyak orang berbondong-bondong atau beramai-ramai untuk memproduksi masker dalam jumlah besar yang dimana tadi masker tidak terlalu banyak sekarang mereka produksi masker kemudian mereka juga memproduksi APD alat pelindung diri juga dalam jumlah besar itu permintaannya belum lagi sekarang face shield nanti akan kedepannya akan diwajibkan sebelumnya masker kemudian nanti berikutnya face shield akan diwajibkan jadi semua orang nanti akan memakai face shield supaya kita punya mata tidak terkena virus corona ini yang melalui droplet dari udara dimana kita tidak bisa melihat karena butiran-butirannya sangat kecil virus ini makanya face shield sangat penting sekali melindungi tubuh kita nah dari sini Bapak itu banyak orang-orang yang berpotensi atau beresiko untuk tertular covid-19 apa sih sebetulnya covid-19 ini memang covid-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus baru virus corona virus namanya novel corona virus atau NCOV virus corona baru ini mirip dengan keluarga virus sebelumnya seperti penyakit SARS severe acute respiratory syndrome virus ini dulunya SARS ini bermutasi menjadi SARS-CoV-2 menjadi coronavirus sehingga virus ini jenis baru yang sangat berbahaya menginfeksi seseorang seseorang dan akhirnya dalam jumlah banyak orang yang terinfeksi ini yang dimana tidak ada obatnya saat ini vaksin belum ditemukan dan sebagainya bisa menyebabkan sampai kematian dan kalau bapak ibu lihat di televisi di media semuanya jumlah kasus yang terinfeksi sangat besar walaupun yang sembuh sekarang sudah ada cukup banyak tapi yang meninggal juga lumayan ada berapa bahkan di beberapa di luar negeri juga kasusnya meninggal banyak di Indonesia khususnya ini juga kasusnya terus meningkat yang terinfeksi ini ini kita harus berhati-hati harus beware be careful about covid-19 ini ayo mari kita harus betul-betul mengerti betapa bahayanya covid-19 ini dan bagaimana kita bisa mencegah atau melawan si covid-19 ini supaya tidak menginfeksi ke dalam tubuh kita bapak ibu nah disini saya mau memberikan informasi bapak ibu bagaimana proses penularan dari covid-19 ini nah proses penularannya biasanya orang yang sudah positif covid-19 dia kalau dia batuk atau bersin dia pasti akan mengeluarkan suatu droplet atau percikan air atau butiran air yang kecil-kecil sekali dimana tidak bisa dilihat kasat mata atau hanya sedikit saja kita bisa lihat dan itu bisa terbang karena sangat kecil dan ringan droplet ini dapat terbang di udara bebas sehingga apabila kita dekat dengan orang yang terinfeksi tadi tidak sengaja droplet itu kita hirup kita bisa terinfeksi atau apabila droplet itu terkena dengan makanan atau benda-benda di sekitarnya kemudian tidak sengaja kita pegang benda itu dan kemudian kita mengusap mata atau mengusap mulut hidung kita juga bisa masuk infeksi itu ke dalam tubuh kita belum lagi kebiasaan seperti kita berjabat tangan mencium cipa-cipi pipi kanan-kiri kemudian berpelukan nah itu kebiasaan-kebiasaan itu juga bisa menyebabkan kita mudah untuk terinfeksi covid-19 nah bapak ibu kita harus waspada pada masa new normal pada masa new normal ini apa sih bapak ibu di mana yang sebelumnya pemerintah telah mengumumumkan PSPB kemudian orang gak boleh keluar masuk harus ada SIKM untuk keluar masuk kota saat ini PSPB sudah tidak ada sudah berakhir begitu juga SIKM sudah berakhir jadi kita betul-betul pada masa new normal ini kita diperbolehkan untuk melakukan aktivitas seperti biasa tetapi ingat aktivitas yang kita lakukan seperti biasa ini harus mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah sarankan ya bapak ibu nah protokol-protokol kesehatan ini yang harus kita betul-betul lakukan mengerti jangan sampai kita abaikan jangan sampai kita sepelekan karena sangat penting juga betapa bahanyanya virus corona virus corona ini bapak ibu dan pada masa new normal ini yang sangat ditakutkan apa sih bapak ibu karena sudah teraktifitas biasa yang ditakutkan yaitu tingkat kematiannya bisa meningkat 3 kali lipat bapak ibu dibanding sebelumnya ini yang paling kita takutkan bapak ibu dan memang sudah terbukti banyak kasus positif terus meningkat yang ditakutkan kemungkinan kematian akan bertambah lagi ini yang paling banyak makanya harus kenalin gejalanya juga bapak ibu harus tahu bagaimana kalau tubuh kita ada gejala-gejala mengarah ke covid-19 ini biasanya tubuh mengalami apa biasanya gejala paling ringan yaitu demam batuk pilok kemudian sakit tenggorokan indera penciuman menghilang dan yang paling berat yaitu sesak nafas ini bapak ibu gejala-gejala ini bapak ibu harus mengerti betul apabila memang sudah ada gejala-gejala seperti itu sebaiknya bapak ibu lakukan tes covid-19 ini karena covid-19 saat ini memang belum ada vaksinasinya belum ada obat yang pasti obat yang pasti hanya nanti akan ditemukan mungkin bisa tahun depan atau kapan karena masih dicari bapak ibu yang paling penting kita harus jaga tubuh kita supaya tetap sehat yaitu meningkatkan sistem imunitas atau antibody kita supaya virus yang masuk dalam tubuh kita bisa kita lawan karena kita percaya antibody atau tubuh kita yang sudah disetiakan oleh Tuhan yang mana isa ini sangat luar biasa dengan ada virus bakteri jamur atau operasi yang akan masuk dalam tubuh kita apabila kita punya antibody yang cukup kuat bisa melawan itu semua bapak ibu tatanan new normal yang baru tatanan new normal yang baru hidup baru ini bapak ibu kita harus bisa beradaptasi dengan COVID-19 sampai sekarang memang masih belum meredah kasusnya walaupun semua keadaan seperti biasa beraktifitas biasa bekerja biasa kita tidak bisa membasmi virus coronavirus dalam waktu cepat mau tidak mau kita juga harus terbiasa atau beradaptasi di mana virus corona atau COVID-19 ada di sekitar kita atau mengintai kita kapanpun dimanapun kita berada bapak ibu aktivitas sehari-hari mulai dilakukan di luar rumah tapi dengan protokol kesehatan tadi yang ditetapkan oleh pemerintah kemudian kunci new normal yaitu jaga kesehatan serta tingkatkan kesehatan dan imunitas itu bapak ibu kenapa new normal harus dilakukan bapak ibu karena beberapa bulan setelah virus merebak mungkin pada awal tahun 2020 ini merebak di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan harus tutup banyak restoran-restoran juga harus tutup di mana tidak bisa makan di tempat harus take away di mana transportasi juga dibatasin bahkan tidak banyak transportasi kemudian aktivitas sehari seperti mal pasar tempat-tempat keramaian semuanya tidak diperbolehkan untuk buka tempat kerumunan selama masa-masa di mana itu mempengaruhi keadaan ekonomi kita pastinya sehingga kita harus sadar beberapa bulan dari awal tahun Januari Februari Maret April Mei Juni kita masuk bulan Juni ini hampir sudah tidak berasa 6 bulan Bapak Ibu cukup menghantam ekonomi kita Bapak Ibu sehingga banyak sekali para pekerja yang harus di PHK mau tidak mau karena perusahaan sudah tidak mampu lagi untuk membayarnya Bapak Ibu karena bisnis ekonomi berhenti roda perekonomian berhenti ini Bapak Ibu yang sangat disayangkan yang sangat ditakutkan oleh masyarakat kita semuanya PHK terus terjadi Bapak Ibu dari sejak awal pandemi ini masuk pertengahan sampai sekarang PHK terus berlanjut tidak berhenti mungkin Bapak Ibu lihat media orang banyak sekali yang sudah di PHK dan pemerintah juga telah mengumumkan kemungkinan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat terus walaupun pemerintah sudah banyak memberikan bantuan dengan bantuan Bansos bantuan kartu prakerja kemudian banyak sekali bantuan-bantuan yang pemerintah berikan seperti suntikan dana-dana buat perusahaan juga keringanan untuk kredit dan sebagainya tetapi ini tidak memungkirin juga tetap kita masih dalam terpuruk ekonomi kita Bapak Ibu yang ditakutkan pertumbuhan kurva ekonomi kita makin anjok ke bawah bahkan bisa minus nah ini yang ditakutkan kita menghadapi nantinya takutnya krisis ekonomi makanya disitu jangan sampai ini berlanjut terus Bapak Ibu new normal ini semuanya harus semangat giat walaupun memang banyak dampaknya pada ekonomi tapi kita harus menghidupkan kembali roda perekonomian ini tidak lagi kita takut terhadap ancaman terhadap virus koronan tetap kita takut tapi kita juga harus waspada kita harus berjaga bagaimana kita tetap melakukan roda perekonomian tetap bekerja tapi kita juga supaya hidup sehat tubuh kita tingkatkan imunitas antibody tubuh kita supaya kita terhindar dari COVID-19 protokol new normal Bapak Ibu yang diterapkan dari pemerintah Bapak Ibu bisa lihat sebelum berangkat dari rumah Bapak Ibu apa sih yang bisa dilakukan protokol ini yaitu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia persiapan untuk kembali bekerja di kantor atau back to office yang pertama sebelum berangkat kita harus hindari memakai aksesoris seperti jam kalung gelang aksesoris apapun yang ada di tubuh biasanya wanita kalau laki-laki mungkin jam hindari pemakaian aksesoris kenapa karena aksesoris yang kita pakai itu mudah sekali untuk virus corona menempel pada aksesoris yang kita pakai secara tidak sengaja nanti kita pegang dan itu mudah menginfeksi tubuh kita dan termasuk keluarga kita makanya itu hindari untuk memakai aksesoris sebelum berangkat ke kantor kemudian apabila rambut Anda panjang sebaiknya ikat rambut Anda jangan terurai kemudian kenakan masker dimanapun Anda berada dan membawa hand sanitizer atau sabun cuci tangan itu sebelum berangkat ke kantor kemudian saat menggunakan transportasi publik transportasi publik sudah dijalankan kembali seperti biasa dan jam operasional sudah normal lagi baik kereta bis saat terbang kemudian saat menggunakan transportasi publik kita harus jangan menyentuh muka kita terutama mata hidung dan mulut permukaan muka kita dimana mata hidung mulut ini adalah permukaan mukosa dimana selaput lendir banyak disitu dan tipis terhadap jaringan kemudian banyak pembuluh darah disana kalau virus menempel di area mata hidung dan mulut itu mudah sekali menginfeksi tubuh kita paling cepat makanya jangan memegang area muka pada saat kita naik pada transportasi publik kemudian hindari berjabat tangan dengan siapapun atau apapun yang pada saat di transportasi publik kemudian jaga jarak dengan penumpang yang lain pastinya apabila anda duduk jaga jarak 1 sampai 2 meter sebaiknya kemudian jika anda berkendara mobil pribadi buka jendela untuk sirkulasi udara yang lebih baik kemudian saat di ruang publik saat di ruang publik apa sih yang bapak ibu harus lakukan saat di ruang publik hindari tempat kerumunan yang pasti penting seperti mungkin pasar untuk yang sangat ramai atau mungkin di mal yang sangat ramai hindari dan acara acara mungkin seminar dan sebagainya hindari tempat kerumunan dimanapun termasuk transportasi publik yang ramai anda hindari kalau bisa kemudian jaga jarak juga 1 sampai 2 meter selalu gunakan masker dimanapun anda berada masker kain juga boleh ya bapak ibu gunakan juga face shield itu lebih baik ya jadi selain masker anda juga pakai face shield ya karena muka anda akan terhindar semua mata ya terutama ya kemudian gunakan tisu ya apabila anda bersin atau batuk dan buang langsung ke tempat sampah ya kemudian sering cuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun selama kurang lebih 20 detik atau anda boleh pakai hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60% ya kemudian saat memasuki kantor ya tadi saat di ruang publik sekarang saat memasuki kantor apa yang harus anda lakukan saat memasuki kantor ya saat masuk kantor cek temperatur suhu anda yang pastinya ya maksimal suhu tubuh 37,5 derajat celcius apabila di atas 37,5 derajat celcius anda sebaiknya jangan masuk kantor ya periksalah ke dokter ya cek tes covid-19 apakah anda terinfeksi atau tidak untuk memastikannya ya kemudian bersihkan alas sepatu ya dengan desinfektan nah ini sangat penting ya saat masuk ke kantor ya supaya tadi anda dari luar masuk ke dalam rumah atau kantor ini kantor ibaratnya sama dengan rumah kita ya karena kita bekerja melakukan aktivitas di kantor mungkin hampir setengah hari ya makanya itu kita juga bersihkan alas kaki kita apabila kita dari luar kemudian cuci tangan kita dengan air yang mengalir dengan sabun selama 20 detik atau boleh mengandalkan hand sanitizer juga ya dengan kadar alkohol minimal 60% kemudian bersihkan meja kerja anda ya sebelum anda bekerja bersihkan meja kerja anda dengan desinfektan dan perlengkapan kerja lainnya termasuk meja kursi kemudian kalau ada laptop komputer ya ball pen alat-alat tulis semuanya anda boleh bersihkan dengan desinfektan sebelum anda memulai pekerjaan kemudian hindari berbagai penggunaan alat kerja ya nah sebaiknya alat kerja anda jangan pakai punya teman punya siapa ya pakai alat alat tulis kerja anda sendiri ya karena penularan bisa melalui teman kita juga kemudian hindari rapat-rapat tatap muka secara langsung jika memungkinkan nah apabila anda sudah bekerja pasti mungkin ada rapat-rapat intern di dalam perusahaan kalau bisa kurangi atau hindari rapat secara tatap muka secara langsung mungkin anda bisa melakukan rapat secara telekonferensi banyak perusahaan-perusahaan melakukan rapat telekonferensi sekarang kemudian buat alternatif jam dan tempat bekerja yang bisa juga dilakukan di rumah jadi mungkin kalau saran saya jam kerja di kantor bisa diperpendek atau dikurangi supaya karyawan tidak terlalu lama bekerja di kantor dan pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah lakukanlah di rumah kemudian saat meninggalkan kantor apa sih kalau kita saat meninggalkan kantor apa yang harus dilakukan ketika meninggalkan kantor ya ganti pakaian sepatu yang sudah digunakan saat bekerja dan dengan sepatu yang baru ya jadi ada anda sebaiknya siapkan sepatu khusus untuk di kantor dan sepatu waktu anda nanti pulang ke rumah ya dan pakaian juga anda harus siapkan ya dimana anda bisa di kantor ganti pakaian nanti untuk pulang rumah dan nanti pasti di rumah sampai di rumah jangan lupa untuk mandi pastinya ya nah kemudian masukkan pakaian dan sepatu ke dalam kantor plastik tertutup ya kita sudah berpergian tadi dan cuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun selama turun lebih 20 detik ya karena tadi kita sudah menyentuh pakaian kotor nah saat memasuki rumah tadi habis kita meninggalkan kantor kita pastikan masuk ke dalam rumah nah saat memasuki rumah pastikan kita ganti alas kaki waktu masuk rumah cuci tangan dengan air yang mengalir juga kurang lebih selama 20 detik kemudian cuci langsung pakaian yang kotor dengan deterjen ya Bapak Ibu karena deterjen ini bisa langsung membunuh virus Corona atau COVID-19 ini ya deterjen dan langsung anda mandi cuci rambut ya sebelum anda berinteraksi dengan keluarga anda ya kemudian bersihkan rumah anda secara reguler dengan desinfektan pastinya nah itulah protokol new normal pada saat ini Bapak Ibu ya dimana anda bisa mengerti bagaimana kita sebelum berangkat kerja saat menggunakan transportasi publik saat di ruang publik saat masuk kantor meninggalkan kantor dan kita masuk ke dalam rumah nah protokol-protokol kesehatan ini ya dimana yang tadi saya jelaskan bisa anda lakukan di rumah Bapak Ibu ya bahaya di balik new normal ya tadi saya sudah jelaskan COVID-19 ini tetap virus berbahaya Bapak Ibu ya bukan virus biasa ya karena saat ini memang belum ada vaksinnya obatnya yang pasti Bapak Ibu ya di balik new normal ini kita berpotensi untuk tertular COVID-19 lebih besar pastinya ya makanya itu ikuti protokol new normal kesehatan ini dari Republik Indonesia ya dan kurva kejadian COVID-19 juga masih meningkat ya tidak menurun tapi meningkat terus dari hari ke hari dari bulan ke bulan ya ini kenyataan data statistik telah menunjukkan ke sana kemudian kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker juga masih rendah ya karena mungkin orang masih belum terlalu merasa dirinya sakit jadi dia tidak menggunakan masker atau mungkin dia sudah terlalu pakai masker ya mungkin bosan bisa juga nah ini jangan sampai Bapak Ibu ya penggunaan masker ini kalau bisa biasakan dari sekarang Bapak Ibu karena sangat penting ya penggunaan masker penggunaan face shield ini sangat penting harus diterapkan dari sekarang karena itu untuk melindungi Anda dari COVID-19 kemudian masih banyak juga pasien yang positif COVID-19 tapi tanpa gejala ya OTG artinya orang tanpa gejala nah ini Bapak Ibu yang berbahaya ya dimana orang-orang yang positif COVID-19 tetapi tanpa gejala nah dia tidak merasakan gejala tetapi dia adalah carrier dimana dia bisa menularkan ke orang-orang sekitarnya Bapak Ibu ini yang berbahaya nah siapa sih yang mudah sekali tertular yang pastinya anak-anak dan orang tua nah anak-anak dan orang tua ini adalah dimana sistem imun daya tahan tubuhnya antibody-nya cukup lemah sehingga mudah sekali tertular apalagi orang tua banyak sekali menderita penyakit diabetes darah tinggi ya dan komplikasi lainnya dan itu akan memperberat penyakitnya Bapak Ibu nah makanya itu kita harus waspada pada masa new normal ini ya karena kita masih menghadapi musuh yang sama ya musuh kita yaitu virus corona atau COVID-19 ini masih sama ya berhati-hati dari sekarang ya karena bahaya dibalik new normal bisa menyebabkan tiga kali tingkat kematiannya Bapak Ibu kemudian persiapan menantapi new normal Bapak Ibu ya kita harus bisa menerima perubahan dimana sebelum terjadi pandemi coronavirus hidup kita mungkin damai aja sejahtera nyaman tetapi setelah coronavirus masuk merubah semua kebiasaan hidup kita ya dari kita beraktifitas dari kita belajar dari kita bekerja ya dari kita makan minum juga banyak sekali berubah ya Bapak Ibu ya perubahan ini dan itu kita harus bisa menyesuaikan diri pastinya pada masa new normal ini supaya kita tetap bisa hidup dengan lebih baik lagi nantinya kemudian dengan menjaga dantuan tubuh itu juga sangat penting Bapak Ibu ya menjaga dantuan tubuh Bapak Ibu atur pola makan yang sehat yang khususnya perbanyaklah Anda konsumsi vitamin dan mineral ya seperti di sayur-sayuran dan buah-buahan banyak sekali mengandung vitamin dan mineral di dalamnya Bapak Ibu ya terutama vitamin A vitamin C vitamin E itu sangat penting buat imunitas tubuh kita Bapak Ibu ya dan tambah lagi mineral-mineral yang cukup bagus buat tubuh kita ya seperti kalsium selenium ya magnesium itu tubuh kita juga butuh ya kemudian gunakan pelengkapan keamanan diri Bapak Ibu seperti APD ya masker face shield ya kalau perlu sarung tangan boleh ya nah perlengkapi diri Anda apabila Anda mau keluar rumah Anda mau sebelum pulang rumah ya ke kantor atau ke pasar ya biasakan Anda pakai masker pakai face shield ya pakai sarung tangan ya setelah di rumah pakaian Anda langsung cuci ya Anda mandi ya lakukan bersihkan semua perlengkapan di rumah Anda dengan desinfektan juga jangan lupa pastinya kemudian lakukan social distancing atau physical distancing ya menjaga jarak di tempat umum ya itu juga sangat penting karena supaya kita juga tetap terhindar dari infeksi coronavirus pastinya nah Bapak Ibu saya mau memberikan tips ya bagaimana kita bisa menjaga hidup kita pada masa new normal ini ya karena musuh kita tetap sama yaitu virus corona atau covid-19 ini ya pola hidup sehat ini adalah sangat penting karena bisa menjaga daya tahan tubuh kita untuk melawan coronavirus ya yang pertama saya sarankan tadi perbanyak konsumsi sayur dan buah ya kenapa anda harus perbanyak sayur dan buah karena di dalam sayur dan buah ini banyak sekali kandungan vitamin dan mineral yang sangat bagus buat tubuh kita ya ditambah lagi tubuh kita belum tentu bisa memproduksi mineral itu sendiri dan vitamin itu sendiri Bapak Ibu ya makanya itu pentingnya sayur dan buah dalam sehari-hari kita harus wajib makan ya kemudian hindari stres stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol Bapak Ibu nah hormon kortisol ini bisa menekan kita punya sistem kekebalan tubuh atau fungsi kekebalan tubuh kita menjadi menurun ya sehingga antibody dalam tubuh kita rendah Bapak Ibu nah akibat dari stres ini orang muda sekali terinfeksi coronavirus virus atau COVID-19 pastinya nah bagaimana kita bisa mengelola stres ya pentingnya mengelola stres ya atau manajemen stres supaya tubuh kita tetap sehat lakukan satu hal yaitu refreshing Bapak Ibu ya refreshing ibaratnya mungkin dalam sehari-hari atau mungkin dalam keluarga ya atau seseorang pasti dalam hidup pasti ada masalah ya masalah bisa datang bertupi-tupi bisa datang sekali dua kali bisa juga jarang datang ya setiap orang bervariasi masalah itu dan setiap datang masalah pasti ada solusinya jangan langsung stres ya solusinya lakukan tadi yang saya sebutkan refreshing dengan Anda melakukan refreshing cari solusi ada pasti win-win solution ya Bapak Ibu ya salah satunya apa kalau Anda mungkin bekerja ya pekerjaan Anda banyak menumpuk pasti Anda stres ya Anda dikejar deadline ya harus cepat selesai cepat selesai sedangkan pekerjaan yang lain belum selesai itu pasti stres bagaimana caranya ya buatlah pekerjaan itu menjadi nyaman buatlah pekerjaan itu menjadi hobi Anda kesenangan Anda ya dengan itu Anda nanti akan bisa melakukan pekerjaan Anda lebih baik lebih baik lagi Bapak Ibu ya kemudian hiburan juga salah satu untuk mengurangi stres kita Bapak Ibu ya apabila Anda yang hobi suka menyanyi ya lakukan Anda menyanyi ya suka menonton lakukan Anda menonton ya kalau mau suka beraktifitas seperti mau memancing ya mau berenang ya mau bersepeda atau jogging olahraga apapun Anda bisa lakukan dengan hobi-hobi yang Anda suka ya itu juga bisa mengelola tingkat stres kita supaya tidak sakit kita ya kemudian rutin olahraga rutin olahraga ini juga sangat penting Bapak Ibu ya kenapa dengan kita olahraga rutin minimal ya dalam sehari 30 menit kita melakukan olahraga tubuh kita akan melakukan pembakaran ya pembakaran metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik ya enzim-enzim kita hormon tubuh kita akan diproduksi lebih baik lagi sirkulasi darah kita sirkulasi oksigen akan lebih baik dengan olahraga Bapak Ibu termasuk jantung kita juga akan lebih sehat pastinya ya jantung dan paru-paru kita dengan kita olahraga rutin selama 30 menit otomatis sistem kekebalan tubuh kita atau imunitas kita akan meningkat dengan sendirinya Bapak Ibu dan metabolisme racun-racun tubuh kita akan dibuang dengan baik pastinya kemudian yang terakhir cukup istirahat atau cukup tidur ya kita sebagai manusia normalnya tidur minimal dalam 1 hari 8-10 jam Bapak Ibu apabila Anda mungkin tidak bisa tidur dalam waktu 8-10 jam berarti Anda masih kurang tidurnya atau istirahat Anda tidak nyaman karena kalau Anda kurang tidur atau kurang istirahat otomatis sistem imunitas kita akan menurun tidak ada recovery cell tidak ada recovery antibody juga tidak ada perbaikan dalam tubuh kita karena perbaikan cell perbaikan antibody produksi antibody itu pada waktu saat kita istirahat atau kita tidur Bapak Ibu dimana Anda setelah bangun pagi pasti Anda merasakan tubuh kita lebih segar itulah antibody kita bagus tandanya kita masukkan quiz Bapak Ibu nah quiz ini Bapak Ibu akan saya berikan buat audience para pecinta pendengar FB Live Streaming Keling Indonesia ini dimana quiz ini nanti akan mendapatkan hadiah langsung dari manajemen Keling Indonesia quiz yang pertama Bapak Ibu saya bacakan apa saja pola hidup sehat yang dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita saya ulang lagi apa saja pola hidup sehat yang dapat menjaga yang dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita boleh langsung jawab Bapak Ibu di FB Live Keling Indonesia saat ini dan siapa yang beruntung nanti akan langsung mendapatkan hadiah dari tim admin dan manajemen Keling Indonesia dan langsung dikirim ke tempat Anda oke ya kita masuk lagi Bapak Ibu ya tadi kita sudah tahu ya bagaimana kita harus bisa menjaga pola hidup sehat kita untuk menjaga daya tubuh kita atau stamina kita di masa new normal ini tetap fit dan bagus kita ingat banyak sekali makanan yang di luar Bapak Ibu memang makanan banyak tapi kita ingat tubuh kita tidak bisa memproduksi seperti tadi saya katakan vitamin dan mineral mungkin ada berapa vitamin bisa tubuh kita tapi harus juga butuh yaitu sat-sat tertentu yang bisa membantu supaya tubuh kita memproduksi vitamin dalam jumlah banyak dan mineral kita tidak bisa memproduksi tubuh kita tapi kita bisa mendapatkan mineral dari luar seperti tadi saya sebutkan sayur dan buah tetapi apabila Anda tidak sempat untuk mendapatkan itu semua atau konsumsi sayur dan buah yang bagus Anda bisa juga mendapatkan dari food supplement dimana saat ini banyak sekali food supplement yang bagus bisa memperkuat sistem imunitas tubuh kita pastinya food supplement itu apa sih fungsinya food supplement adalah menambah kekurangan nutrisi yang tidak didapatkan atau kurang terpenuhi dari makanan yang kita konsumsi setiap hari makanya penting food supplement ini untuk tubuh kita karena kita belum tentu dapat nutrisi yang lengkap dari makanan yang kita makan dalam sehari-hari dengan adanya food supplement ini sehingga tubuh kita organ kita sel tubuh kita mendapatkan nutrisi yang cukup lengkap dari food supplement ini sehingga organ kita metabolisme kita sistem kekebalan tubuh kita bisa lebih optimal lagi bekerja disini ada food supplement yang sangat bagus yaitu K-Traceous Botanical Favorites Mixed Back Current dan ada VCO food supplement ini bisa mendukung Anda supaya Anda tetap sehat aktif dan produktif pada masa new normal ini dimana food supplement ini adalah terdiri dari natural alami komposisi banyak semuanya alami tidak ada sintetis apapun jadi aman untuk dikonsumsi tubuh kita dalam waktu lama dan kandungannya kaya nutrisi vitamin dan mineral cukup lengkap Bapak Ibu kemudian sudah halal dan sudah terdaftar di Bepom dan Depkus jadi sudah aman buat kita keterisius botanical beverage mixed black currant itu apa sih keterisius melupakan suplemen yang mengandung spirulina dan black currant bermanfaat untuk kesehatan energi vitalitas karena mengandung sedikitnya 12 vitamin 11 mineral 18 asam amino esensial dan non esensial 14 asam lemak esensial dan non esensial serta pigment penting lainnya seperti bicosianin pigment ini adalah untuk membantu antioksiden dalam tubuh kita juga kandungan di keterisius botanical mixed beverage black currant kadar proteinnya 60 sampai 70 persen Bapak Ibu dimana terdiri dari asam amino esensial dan non esensial juga dan dia juga mengandung GLA gamma linoleat acid kemudian vitaminnya yaitu cukup lengkap ada vitamin A vitamin B1 B2 B3 B6 B12 vitamin C dan vitamin E kemudian mineralnya yang sangat membantu tubuh yaitu kalsium yang sangat bagus untuk tulang kita magnesium kemudian kromium selenium koper dan zinc dan lain sebagainya kemudian enzim SOD juga terdapat di dalamnya yaitu superoksid dismutase enzim SOD ini sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita kemudian dia juga ada mengandung UIA UIA ini adalah universe induced energy dimana di dalam K-tratius botanical mixed beverage ini bisa meningkatkan energi anda apabila anda yang kurang semangat lemah dengan anda konsumsi K-tratius beverage energi anda akan lebih berenergic lagi karena di dalamnya ada UIA yang sangat bagus meningkatkan energi dalam tubuh kita secara alami kemudian manfaat K-tratius botanical mixed back current yaitu karena mengandung vitamin E dia mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh memang kita tahu ya vitamin E ini adalah untuk kulit biasanya ya tapi di dalam sistem kekebalan tubuh kita vitamin E juga membantu untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh kita supaya lebih baik lagi kemudian juga mengandung tadi SOD superoksid dismutase merupakan antioksidan terbaik dan alami bagi tubuh kita yang berperan pada tahap awal pertahanan terhadap radikal bebas yang terbentuk saat terjadi adanya infeksi virus maupun bakteri ya kemudian oke ada kuis lagi bapak ibu kita masuk kuis ya nah bagi bapak ibu kuis kedua ini dengarkan para audiens untuk mendapatkan hadiah lagi ya sebutkan sebutkan 4 faktor yang wajib dimiliki sebuah food supplement untuk menghadapi new normal ya sebutkan 4 faktor yang wajib dimiliki sebuah food supplement untuk menghadapi new normal nah itu adalah kuis yang kedua ya bagi yang sudah tahu jawabannya langsung jawab di FP live streaming Keling Indonesia dan dia yang beruntung langsung akan mendapatkan hadiah dari tim admin dan manajemen Keling Indonesia oke kita akan kembali lagi ya ke mekanisme antioksidan ya mekanisme antioksidan pada ketresius itu bagaimana ya dimana ketresius ini kan tadi mengandung vitamin A dan vitamin C ya vitamin A vitamin C ini memiliki kemampuan untuk menetralkan zat radikal bebas sehingga mencegah kerusakan sel imun makanya pentingnya vitamin ya vitamin A vitamin C vitamin E ini saling melengkapi Bapak Ibu ya dimana vitamin A C E ini ya bisa menangkal radikal bebas dan dia melindungi kerusakan sel sistem imun dalam tubuh kita karena ada sel yang bisa memproduksi antibody itu harus dilindungi nah yang melindungi siapa yaitu dengan adanya vitamin A C dan E ini yaitu berfungsi sebagai antioksidan kemudian vitamin B kompleks ya meningkatkan energi dan pertumbuhan sel darah merah sehingga metabolisme dan imunitas akan lebih optimal juga Bapak Ibu pentingnya vitamin B kompleks ini keunggulan catraceous botanical mixed black current dia berasal dari ganggang atau spirulina alami ya dimana berada di laut dasar laut ya kemudian dia kaya akan nutrisi ya kaya akan vitamin A C E dan B ya kemudian mineral tadi seperti kalsium ya magnesium selenium kuprum zinc ya kemudian bentuk setiaannya juga unik ya dia cair sehingga mudah sekali diserap dalam tubuh kita dan disukai semua usia baik anak-anak dan orang tua dan yang sangat bagus lagi dia juga mengandung UIA UIA dan universe indus energi bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dan stamina kita nah food supplement berikutnya yaitu caseudavicio atau virgin coconut oil dimana ini merupakan tropical healing power ya virgin ini adalah dari minyak kelapa ya bapak ibu ya minyak kelapa yang murni ya diekstrak dimana kandungan dari minyak ini adalah sangat bagus sekali buat kesehatan tubuh kita ya nah di dalam caseudavicio bukan hanya virgin coconut oil di dalamnya tetapi juga mengandung habatus soda oil dan vitamin E yang telah terbukti sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia ya kita tahu ya habatus soda ini adalah jintan hitam ya jintan hitam ini sangat bagus sekali buat kesehatan tubuh kita dan telah terbukti banyak khasiatnya untuk beberapa penyakit ya dan meningkatkan sistem antibody atau imunitas kita juga minyak batu soda mengandung lebih dari 100 sat berkasiat seperti minyak aromatik mineral vitamin dan enzim mengandung 58% asam lemak esensial termasuk omega 3 dan 6 yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil VCO merupakan minyak yang kaya akan senyawa asam laurat tidak mengandung kolesterol asam laurat juga terbukti efektif menghambat pertumbuhan atau perkembangan virus nah mekanisme kerja gasauda VCO VCO mengandung asam laurat dan asam kaprat yang diubah menjadi monolaurin dan monokaprin yang efektif menghambat proses perkembangan virus bakteri dan jamur habatus saudah mengandung timoquinon nigelon dan asam lemak tak jenuh yang bersifat sebagai antivirus sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita timoquinon itu juga terbukti berdasarkan penelitian memiliki berbagai manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh kita salah satunya bisa sebagai anti inflamasi dan immunomodulator untuk peradangan dalam tubuh kita membantu dan meningkatkan sistem atau merangsang imunitas tubuh kemudian juga bisa sebagai anti parasit mengambat parasit antibakteri kemudian antioksidan dan bisa memproteksi terhadap nefrotoksisitas dan hepato toksisitas serta juga memiliki efek anti kanker sangat bagus sekali kandungan timoquinon ini di dalam hepatus sauda oke kita akan masukin kuis berikutnya lagi bagi audience yang sudah mengikuti acara saya anda bisa menjawab pertanyaan kuis yang saya berikan dan dia yang beruntung dia akan mendapatkan hadiah langsung dari tim admin dan manajemen keling Indonesia quiznya akan saya sebutkan sebutkan kandungan yang terdapat pada kasauda VCO ini sangat mudah sekali sebutkan kandungan yang terdapat pada kasauda VCO apa itu saya yakin pasti para audien tahu ini sangat mudah sekali apa kandungannya langsung jawab pertanyaan yang tadi saya sebutkan atau quiz yang saya berikan dan dia yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari tim admin dan manajemen keling Indonesia kita lanjut keunggulan dari kasauda VCO apa sih keunggulannya disini terdapat gabungan dua bahan aktif Bapak Ibu dua bahan aktif yang sangat dasyat di dalamnya yaitu virgin coconut oil dan habatus sauda virgin coconut oil dari minyak kelapa murni habatus sauda dari cintan atau cintan hintem ini dua bahan aktif dimana saling berkolaborasi untuk menjaga kesehatan tubuh kita di dalam VCO ini kemudian sediaannya juga sangat lembut dalam bentuk soft gel VCO ini karena bentuk soft gel jadi mudah sekali untuk diserap dalam tubuh kita juga karena soft gel dia melindungi bahan yang kasiat dari kerusakan dan menutupi rasa karena mungkin minyak dia agak berasa kurang enak tapi dia dalam bentuk false gel dia tidak ada rasa sehingga kita bisa konsumsi dengan enak dan kita bisa merasakan kasiatnya langsung dan kasauda VCO juga sudah halal tidak mengandung bahan kotor atau maupun haram serta bersifat alami pastinya bagaimana cara konsumsi K-Tressius Botanical Mixed Favorites Black Curren dan K-Cauda VCO supaya tubuh kita tetap sehat di masa new normal ini Bapak Ibu pada saat pagi hari anda bangun pagi sebaiknya konsumsi K-Tressius cukup 1 saset setengah jam sebelum makan kemudian K-Cauda VCO cukup konsumsi juga di pagi hari cukup 1 soft gel 1 jam sebelum makan itu pada pagi hari kemudian pada siang harinya anda bisa konsumsi K-Tressius 1 saset juga setengah jam sebelum makan siang hari kemudian K-Cauda VCO juga 1 soft gel 1 jam sebelum makan pada siang hari atau sore hari boleh disarankan konsumsi K-Tressius dan Botanical dalam keadaan perut kosong untuk memaksimalkan proses penyerapan nutrisi dalam pencernaan kita anda boleh lakukan sehari-hari konsumsi food supplement K-Tressius Botanical Mixed Becuren dan K-Cauda VCO supaya anda mendapatkan khasiat hidup sehat dalam hidup anda sehari dan saya juga sudah merasakan khasiat K-Tressius ini dan K-Cauda VCO sehingga saya juga bisa hidup sehat pada saat ini oke kita akan masukin quiz lagi para audience quiz berikutnya yaitu sebutkan 3 keunggulan K-Cauda VCO dibandingkan VCO jenis lainnya saya ulang lagi sebutkan 3 keunggulan K-Cauda VCO dibandingkan VCO jenis lainnya oke boleh langsung jawab para audience di FP live streaming Keling Indonesia dan dia yang beruntung langsung mendapatkan hadiah dari tim manajemen Keling Indonesia langsung diantar ke tempat anda Bapak Ibu oke oke ya jadi saya tadi sudah memberikan bagaimana kita bisa hidup sehat aktif dan produksi produktif di masa new normal ini ya Bapak Ibu ya kita akan lihat ada para audience yang bertanya ya terhadap saya dan saya akan jawab pertanyaannya pertanyaan pertama selamat selamat siang dok saya mau tanya boleh tidak penderita darah tinggi mengkonsumsi ketresius botanical oke terima kasih pertanyaannya langsung saya jawab ya oke jadi jadi untuk pasien atau penderita darah tinggi boleh untuk mengkonsumsi ketresius botanical ya sebaiknya anda boleh konsumsi cukup sehari sekali saja ya sebelum makan atau perut dalam keadaan kosong ya cukup satu saset kemudian campur dengan air putih kurang lebih 250 cc ya kemudian anda langsung boleh konsumsi gitu ketresius setiap hari supaya tanda tubuh anda tetap terjaga stamina anda juga tetap terjaga lebih baik oke ya pertanyaan yang pertama sudah saya jawab ya semoga bisa menjawab para audien yang tadi bertanya oke pertanyaan yang kedua ada lagi selamat siang dokter apakah boleh ibu menyusui mengonsumsi keseudafisi odok oke ya saya jawab ya ibu menyusui sangat boleh sekali ya mengkonsumsi keseudafisi o karena di dalam keseudafisi o sendiri kandungnya tadi saya sudah sebutkan ada virgin coconut oil atau minyak murni kelapa ya kemudian ada mengandung batu soda atau cintan hitam dan ada vitamin E dimana sat-sat tersebut ya kandungan tersebut bisa membantu juga buat ibu menyusui supaya produksi asingnya tetap lancar hormon laktasinya juga tetap diproduksi lebih baik ya begitu juga sistem kekebalan tubuh atau imunitasnya juga tetap terjaga dan stamina ya dan vitamin E selain untuk meningkatan imunitas juga akan menjaga kulit ibu yang menyusui tadi supaya tetap lembut kulitnya ya oke semoga terjawab ya pertanyaannya ya ibu oke oke audiens berikutnya pertanyaannya oke pertanyaan ketiga untuk anak-anak apakah boleh mengkonsumsi caseo da visio dok oke jadi kalau untuk anak-anak apabila ingin mengkonsumsi caseo da visio boleh saja ya tetapi ada batasan usia pastinya ya kalau untuk anak-anak boleh untuk konsumsi sebaiknya anak-anak sudah di atas 5 tahun ya jadi mulai usia 6 tahun ke atas boleh untuk mengkonsumsi caseo da visio ya cukup sehari sekali saja ya untuk anak-anak ya tidak boleh lebih dari satu ya dengan konsumsi caseo da visio anak-anak juga akan tetap terjaga kesehatannya ya sistem imunitasnya dan stamina sehingga dalam mungkin proses belajar mengajar dan beraktifitas tetap lancar ya baik di sekolah dan di rumah oke ya tanyaannya sudah saya jawab yang ketiga kemudian audiens berikutnya ada yang bertanya lagi oke pertanyaan keempat mengapa kita perlu mengkonsumsi food supplement oke jadi pertanyaan ini mengapa sih kita kok perlu mengkonsumsi food supplement ya karena tubuh kita belum tentu bisa mendapatkan nutrisi yang baik dari luar ya tubuh kita tidak bisa memproduksi sendiri vitamin dan mineral makanya itu kita harus perlu ya nutrisi dari luar seperti food supplement yang sudah disediakan oleh PT Keling Indonesia ini yang sangat bagus dan banyak keunggulannya ya Anda bisa mengkonsumsi setiap hari karena food supplement yang Keling punya ini adalah bersifat alami ya tanpa ada bahan kimia apapun ya dan sudah halal dan sudah teregistrasi BPOM dan Depkes sehingga food supplement yang kita konsumsi dalam sehari-hari ya itu akan memberikan nutrisi yang cukup buat tubuh kita buat organ kita buat sel-sel tubuh kita sehingga tubuh kita stamina dan imunitas akan tetap terjaga kita akan terhindar dari virus corona atau covid-19 pentingnya food supplement harus Anda lakukan dari sekarang ya Bapak Ibu supaya Anda jangan sampai terlambat ya apabila Anda sudah terinfeksi Anda akan terlambat tapi sebelum Anda terinfeksi oleh virus bakteri jamur parasit apapun apabila Anda mengkonsumsi ya ketresius dan visio saya yakin Anda akan tetap hidup sehat ya pertanyaannya sudah saya jawab oke oke audience ada yang bertanya lagi oh ada yang bertanya lagi sudah sudah cukup ya oke para audience terima kasih ya atas yang sudah mendengarkan FB live streaming saya pada kesempatan kali ini saya dokter Sugiyarto pamit undur diri atas acara ini semoga kita bisa hidup sehat pada masa pandemi new normal ini Bapak Ibu ya salam sampai jumpa lagi dengan saya bye 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 selamat menikmati